selamat berjumpa kembali dengan saya yakno sufriyadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abisnya di dalam channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout gambar teks animasi dan juga pemilihan warna ya jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini dan download gratis template nya tonton tutorial cara menggantinya dan jangan lupa like serta subscribe nya ya saya akan melanjutkan kembali video video sebelumnya itu kita membuat powerpoint representasi yang keren dan kreatif ini ini adalah slide di video saya sebelumnya oke saya akan copy pola warna ini pola warna kita yang utama ini kemudian saya paste di sini ya di file yang baru kita buat file yang baru seperti biasa file new ya sudah ada yang lama ini kita tutup saja oke seperti ini buat teman-teman yang kesulitan untuk membuat layout atau tata letak daripada slide ini ikuti terus ya saya akan membuatkan sebuah template ya kali ini akan saya buatkan empat slide untuk teman-teman dimana sebelumnya sudah ada empat video ini jadi video yang kelima saya akan membuatkan empat buah slide yang keren ya dan kreatif perhatikan saya akan membuat ilustrasi di sebelah kanan sini ya dengan gambar ya kita pilih shape bentuk kotak ini kemudian saya edit point oke seperti ini saya akan tambahin di sini edpoint di sini juga edpoint ya teman-teman ini bebas saja ini saya pilih klik kanan lagi kita perlu kita ubah jadi smooth ya seperti ini ini sebetulnya bebas saja saya akan buatkan oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini kemudian kita format set kita hilangkan garisnya nolain ya kemudian fillnya saya kasih gambar set saya akan pilih dari gambar yang sudah saya siapkan ya misalnya 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 saya akan pilih gambar ini oke seperti itu kalau perlu diatur silahkan diatur ya kalau perlu diatur silahkan diatur ya kita seput seperti ini selanjutnya saya akan membuatkan judul di sini seperti biasa seperti biasa oke seperti ini saya pilih jengsurnya oke kemudian saya akan saya akan duplikat lagi ctrl D ini sub judulnya kita kecilkan ukurannya kita kasih warna yang lain ya pilih warna ini ya pertama kita ya kemudian saya akan screenshot sebuah garis di bawahnya seperti biasa seperti ini kemudian ukurannya saya besarkan menjadi 4 point ganti warnanya ya dengan warna itu kemudian kita buat textnya di sini oke saya akan random text saja seperti ini kemudian link surutnya kita ubah ya sesuai keperluan teman-teman oke kita run warna textnya ya kemudian untuk satu lagi variasi di bawah sini saya akan buat dan seperti biasa kemudian kita hilangkan garisnya kita pilih gradient ini gradientnya dua warna warna pertama kita pukul dengan ini yang kedua kita warna yang ini ya oke seperti itu jadi teman-teman ini ya untuk menarik perhatian sebelah kanan kita tempatkan gambar dalam bentuk set yang sudah kita ubah asalnya dari segi 4 menjadi bentuk yang tidak beraturan seperti ini oke kita lanjut ke slide yang kedua ikuti terus tutorial ini saya akan membuatkan animasinya juga nanti di setelah kita membuat part slide ini ya yang ini saya akan membuat sebuah bentuk seperti ini kemudian kita kita ubah point kemudian kita tambahin disini dan kita tambahin disini ya end point kemudian kita ubah menjadi semut ini juga jadi semut ini juga menjadi semut ya kita buat seperti ini teman 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Supaya menonton Terima kasih telah 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 menonton to right ya sedangkan rata kanan oke seperti itu dan ini saya copy paste di sini ya kemudian textnya saya copy juga kita ubah ya rata kanan textnya seperti ini oke seperti itu teman-teman sekarang kita tinggal menganimasikannya jadi simpel sekali ya buat teman-teman dalam sebuah slide presentasi yang terutama adalah gambar yang menarik ya silahkan ganti dengan gambar yang teman-teman miliki sesuai dengan tema atau judul dari presentasi teman-teman saya sudah membuatkan layout ini semenarik mungkin ya pernah buat teman-teman yang bingung mau buat seperti apa sih gitu kan oke yuk kita mulai dengan animasi kita aktifkan animation pennya seperti ini yang pertama kita seperti biasa saya membuat play in dari kiri lagi saja seperti itu kemudian saya klik kanan disini efek option nya eh sudah by Rater jarak antar huruf 50% ya seperti itu smooth the end oke ini kita buat 0,25 saja durasinya ya supaya cepat ya seperti itu kemudian cepat ya seperti itu kemudian yang ini saya buat lagi pilih oke seperti itu dari kita update previews ya durasinya 0,5 kemudian efek option kemudian ini kita pilih seperti itu oke kita coba cek ya seperti itu jadi satu kata-satu kata munculnya kemudian kita pilih seperti ini kita pilih seperti ini ya seperti ini kita pakai web saja startnya with previous durasinya 0,25 jadi sama-sama dan selanjutnya teks ini kita pilih jump seperti itu startnya after previous durasi 0,25 cukup ya dan hiasan ini silahkan teman-teman ya pakai wipe saja kita pilih dari kiri ke kanan oke seperti itu startnya after previous kita lihat oke lanjut ke slide yang kedua animasi ini saya tidak kasih gambar ini tidak saya kasih animasi seperti ini saja langsung kita ke judul seperti itu kita oke kemudian startnya on click durasi 0,75 seperti itu yang ini subjudul kita kasih juga animasinya ada blind after previous kemudian durasi 0,5 dan ini kita pilih jom kerja oke startnya after previous lanjut dengan text durasi ini kita pilih dengan oke dengan compress ya kemudian startnya after previous 0,75 oke seperti itu lanjut ke slide yang ketiga oke ini saya kasih animasi untuk contoh saja teman-teman silahkan nanti kreatif sendiri saja ya oke kita pilih compress on click durasi 1 detik kemudian yang ini subjudul kita kasih animasi oke seperti ini ya work down kemudian durasinya yang terlalu lama after previous ya yang ini kita pilih wipe saja dari kiri ke kanan startnya with previous seperti yang sama-sama dan di atasnya kemudian ini text yang terlalu layer text ini kita pilih dengan oke seperti itu kita pilih dengan after previous nah check 123 oke ya lanjut ini judul presentasi kita pilih dengan coba kita pilih dengan pinwheel oke kita pakai click durasinya 0,25 saja seperti artinya sudah menaikkan untuk larut cepat waktu ya seperti itu nah ini sum dulu kita kasih flyin tapi kita ambil dari kanan ke kiri oke startnya after previous kita pilih by word ya kemudian 90% antar kata oke seperti itu kita pilih white dari kanan ke kiri start with previous ya teman-teman lanjut satu lagi kita pilih zoom saja seperti itu startnya after previous oke lengkap sudah presentasi kita semoga ini membantu teman-teman semua yang sedang kesulitan untuk membuat tata letak atau layout dari sebuah slide presentasi semoga ini membantu silahkan nanti download templatenya di link di deskripsi video ini mohon bantu dan share bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe saya akan terus membuatkan teman-teman secara gratis template powerpoint yang keren dan kreatif oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati